Netizen minta Yunus Nusi out, buntut Patinama batal debut bersama Timnas. Burundi tak keluhkan cuaca di Indonesia yang begitu panas. Jordi Amat bergabung Timnas Indonesia siap duel dengan Burundi. Pelatih Burundi puji kualitas Timnas Indonesia. Rico Simanjuntak lebih fokus ke Timnas daripada Bery Liga 1. Sebelumnya, Yunus Nusi menyatakan bahwa proses naturalisasi Shine Patinama sudah selesai, termasuk soal pindah federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Namun ternyata kini dikabarkan belum tuntas. Banyak netizen yang kecewa dan ramai-ramai menyemprot Yunus Nusi. Banyak yang merasa dibohongi dengan pernyataan Yunus Nusi hingga dinilai tak kompeten dalam pekerjaannya. Etienne Dairagije merasa nyaman di Indonesia. Ia bahkan tak memiliki keluhan berarti tentang cuaca di Indonesia, yang saat ini cukup panas. Ia menegaskan kembali bahwa pemainnya tidak memiliki permasalahan berarti mengenai cuaca. Pasalnya, dirinya merasa bahwa cuaca di Afrika lebih panas ketimbang di Indonesia. Cuaca tidak jadi masalah besar bagi kami. Karena kami dari Afrika dan di sana sangat panas. Mungkin lebih panas dari di sini, ujar Etienne Dairagije pasca latihan DJS. Kini kabar terbaru menunjukkan kalau Jordi Ahmad telah bergabung dengan tim Backlub Malaysia, Johor Darul Taksim itu bahkan sudah terlihat berlatih dengan squad tim Nas Indonesia. Itu diketahui lewat unggahan di akun Instagram PSSI. Terlihat Jordi bahkan terlihat sangat nyaman berlatih dengan squad Garuda. Terlihat dari semburat senyum di wajah Jordi Ahmad itu artinya saat ini pemain tim Nas Indonesia sudah berisi 27 pemain. Hanya minus satu pemain yang absen, yakni Shine Patinama. Ya, Shine Patinama dipastikan batal memperkuat tim Nas Indonesia karena pergantian federasi dari Belanda ke Indonesia belum merampung. Pelatih Burundi, Etienne Dairagije, memuji kualitas tim Nas Indonesia. Meski sebenarnya, dirinya tak terlalu mengetahui peta kekuatan lawan. Saya kurang begitu tahu mengenai tim Nas Indonesia. Saya hanya pernah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka. Dan menurut saya, mereka, tim Nas Indonesia, adalah tim yang bagus. Saya yakin mereka akan menjadi lawan yang bagus bagi kami, ujar Etienne Dairagije. Saya ingin melihat pertandingan yang menarik. Kedua tim sama-sama berusaha untuk menang. Saya yakin mereka akan memberi kami perlawanan dan tantangan yang bagus. Saya berharap ini akan menjadi laga yang bagus dan menarik bagi para penonton, untuk itulah kami ke sini, katan Dairagije. FIFA Matchday periode Maret 2023 ini bakal berlangsung pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Namun, saat FIFA Matchday berlangsung justru jadwal Liga 1 tetap bergulir. Akibat bentroknya jadwal ini tak sedikit klub-klub yang mengeluhkannya. Saat ditanya terkait hal ini, Rico Simanjuntak memberikan jawaban berkelas. Ya, Rico di negara pastinya fokus ke negara, ujar Rico Simanjuntak. Menurutnya dalam penentuan jadwal FIFA Matchday dan kompetisi ada yang lebih kompeten dalam memutuskan. Untuk itu, lebih memilih untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada yang berwenang. Tentu ada yang lebih berkompeten, lebih berwenang yang mengurus itu ya, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.